Intro Baik, ini adalah bagian kedua dari materi pengembangan silabus kurikulum 2013 revisi 2019 Selamat mengikuti Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dalam perencanaan pengajaran Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan silabus kurikulum 2013 revisi 2019 Sudah kita pelajari berkenaan dengan teori-teori dalam silabus Kita sudah bahas Apa itu silabus, manfaat silabus, prinsip pengembangan silabus, komponen silabus Dan kemudian kita sudah lihat silabus itu sendiri Formatnya, komponen-komponennya Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini Tentang bagaimana menyusun silabus itu sendiri Silabus, bagaimana yang sudah kita pelajari, terdiri dari 7 komponen Komponen ini hanya sekedar bantuan ya Bahwa tabel yang akan dibuat di buku tugas nanti Lebar kolomnya, ini untuk standar kompetensi Nanda buat 4 cm Kemudian materi pokok 4 cm Kegiatan pembelajaran 7, indikator 7 Penilaian 5, lokasi waktu 3, kemudian sumber bahan 5 Sehingga totalnya nanti akan bisa menjangkau 1 lembar double flue Kebutuhannya berbeda-beda, sehingga nanti ukurannya juga berbeda-beda Baik, kita bahas tentang langkah per langkah dalam penyusunan silabus Pertama, kita bahas tentang KD KD adalah standar kompetensi KD dapat diperoleh dari dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Namun juga dapat dilihat di banyak laman internet Yang menyuguhkan susunan dari KD Dalam setiap mata pelajaran, kelas, dan semester Yang tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu Oleh guru yang akan membuat silabus ini Kemudian, ini peringatan untuk kita semua KD tidak boleh dirubah atau dimodifikasi KD itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan secara nasional Jadi, konsepnya dia tidak boleh dirubah Dia tidak boleh dimodifikasi Dia harus bisa dicapai oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia Nanti akan berbeda-beda nanti Upaya yang dilakukan sekolah atau guru dalam mencapai KD ini Tergantung dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut Misalkan, sebuah sekolah yang berada di perkotaan Nanti KD-nya juga sama Dan nanti upayanya tentu akan lebih ringan Karena mereka didukung oleh sarana dan prasarana Sementara, sekolah yang berada di pelosok Itu tidak boleh memodifikasi atau merubah dari KD ini Tetap KD yang sama dicapai Hanya saja perbedaannya untuk sekolah yang di kota dengan sekolah yang ada di desa Atau bahkan sekolah yang ada di pelosok Indonesia Nanti upayanya akan berbeda Karena dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana Baik setelah di download Setelah dilihat di laman internet Setelah dilihat dari buku Nanti diambil KD-nya satu persatu Dimasukkan ke dalam silabus ini Kemudian pada langkah berikutnya Kita akan menuliskan materi pokok Materi pokok merupakan isi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru Sebagai penjabaran dari KD yang sudah ditetapkan tadi Materi pokok dapat dijabarkan menjadi urayan materi Yang dipedomani dari salah satu Atau beberapa buku paket yang disepakati Yang digunakan oleh sekolah Jadi nanti materi pokok itu boleh dilihat dari KD Atau dilihat dari buku paket yang dipakai di sebuah sekolah Baik kita lanjutkan Materi pokok itu bisa dilihat dari dokumen kurikulum Dilihat dari KD yang ada di dalam dokumen kurikulum Nah nanti akan kita Ambilkan Objek bahasan yang ada di KD tersebut Untuk dijadikan Materi pokok Yang kedua Dari buku paket Pada buku paket lebih mudah lagi Lebih praktis Kenapa? Karena di dalam buku paket itu tersendiri Sudah terdapat materi pokok itu Nah untuk melihat materi pokoknya secara detail Nanti bisa saja dilihat daftar isi dari buku paket yang digunakan Jika dokumen kurikulum Kita tidak punya Hanya sekedar KD nya saja Kemudian buku paket Kemudian buku paket juga tidak kita miliki Yang kita miliki hanya KD saja Daftar KD Kita juga bisa menyusun Materi pokok ini sebenarnya Kita ditinggal ambil dari objek bahasan yang ada di KD Perlu diketahui bahwa KD itu terdiri dari KKO tambah OB KKO itu adalah kata kerja operasional OB itu adalah objek bahasan Jadi KKO tambah OB itu merupakan Unsur dari KD Nah nanti untuk melihat materi pokoknya Bisa dilihat saja dari objek bahasan yang ada di KD tersebut Objek bahasan yang ada di KD itu akan menjadi materi pokok Misalnya Di sebuah KD Terdapat Menjelaskan Perangkat input komputer Nah menjelaskan merupakan kata kerja operasional Perangkat input komputer merupakan objek bahasan Nah Dengan demikian kita dapat pahami bahwa materi pokok kita hari itu adalah Perangkat input komputer Kemudian Kita masuk ke langkah ketiga Merumuskan kegiatan pembelajaran Rumusan kegiatan pembelajaran terdiri dari Menggambarkan aktivitas belajar siswa Nah salah satu ciri kurtilas adalah Active learning dengan pendekatan student based learning Jadi pendekatannya adalah berbasis murid Bukan berbasis guru Sehingga nanti rumusan kegiatan pembelajaran ini Merupakan gambaran dari aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa Kemudian yang kedua Menggambarkan metode yang digunakan Ragam pilihan metode mengajar tergambar nanti dalam Rumusan kegiatan pembelajaran Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu Ada metode yang digunakan dan nanti akan Menjadi unsur dari merumuskan kegiatan pembelajaran Unsur yang ketiga dari kegiatan pembelajaran itu Rumusan kegiatan pembelajaran haruslah menggambarkan Bentuk interaksi Interaksi yang dimaksud adalah antara siswa dan sumber belajar Nanti bentuk interaksi ini bisa terdiri dari individu Bisa terdiri dari kelompok Bagaimana cara membuat kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran nanti dibuat oleh guru Sehingga guru harus mengetahui betul bagaimana cara membuat kegiatan pembelajaran Nah ini catatannya untuk poin kedua dan ketiga Bisa saja tidak tertulis secara eksplisit Namun pemaknaannya dipahami secara tersirat Apa itu poin dua dan tiga? Poin dua dan tiga itu menggambarkan metode dan bentuk interaksi Jadi metode nanti bisa saja dipahami secara eksplisit Bentuk interaksi juga nanti bisa dipahami secara eksplisit Sumber belajar adalah segala sesuatu yang membantu percepatan penguasaan materi oleh siswa Apa saja? Mulai dari yang di dalam kelas hingga yang di luar kelas Asal membantu percepatan proses pembelajaran disebut sebagai sumber belajar Contoh kegiatan pembelajaran misalnya seperti ini Memelayui pembelajaran aktif menggunakan metode diskusi Jadi siswa menguasai fungsi perangkat input komputer Nah ini rumusan panjang dari ketiga unsur yang terdapat di dalam kegiatan pembelajaran Menggambarkan aktivitas belajar siswa Apa aktivitas belajarnya? Pembelajaran aktif Kemudian menggambarkan metode Ada metode diskusi disini Kemudian ada bentuk interaksi Apa bentuk interaksinya? Ini bentuk interaksinya individu Masing-masing Jadi kalau ingin kita buat ini Masing-masing Nah Melalui pembelajaran aktif Menggunakan metode diskusi Masing-masing siswa menguasai fungsi perangkat input komputer Ini rumusan gamblang dari kegiatan pembelajaran Akan tetapi Tentunya di dalam rumusan kegiatan pembelajaran yang ada di silabus nanti Kita menulisnya tidak perlu sepanjang ini Misalnya Kita tidak perlu membuat kata masing-masing Karena kata masing-masing ini dapat dipahami bahwa Setiap siswa melakukan interaksi Kemudian apakah metode diskusi juga perlu kita sisipkan disini atau tidak Nah ini akan sangat tergantung Kalau masih dibutuhkan biarkan saja dia muncul Tapi kalau tidak dibutuhkan bisa saja kita hapus nanti Tapi sudah kita pahami Melalui pembelajaran aktif siswa menguasai fungsi perangkat input komputer Nanti secara eksplisit bisa saja kita maknai bahwa Pembelajaran aktif itu akan terlaksana menggunakan metode diskusi Ini rumusan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kolom kegiatan pembelajaran Nanti bisa kita masukkan ke dalam kolom kegiatan pembelajaran Ini kalimat ini akan kita masukkan Melalui pembelajaran aktif siswa menguasai fungsi perangkat input komputer Terima kasih telah menonton!